Halo halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada Gimana kabarnya? Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam angka dan data channel Jangan lupa like, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan juga bunyikan belnya ya Sahabat angka dan data, kekaisaran atau kerajaan adalah sebuah entitas tunggal yang menguasai wilayah yang luas Dan terdiri dari orang-orang dari berbagai etnis dan bangsa Kekaisaran dan kerajaan di dalam daftar ini didasarkan pada pengaruh, masa pemerintahan dan kekuatan dari berbagai kerajaan di dalamnya Kekaisaran ini juga harus diperintah oleh seorang kaisar atau raja Sehingga kekaisaran modern atau negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak termasuk di dalamnya Dan berikut ini 10 kekaisaran atau kerajaan terbesar di dunia yang pernah ada yang memiliki pengaruh yang besar bagi sejarah dunia 1. Kekaisaran Ottoman, Kesultanan Otsmania Pada puncak kejayaannya abad ke-16-17, wilayah kekuasaan Ottoman terbentang di tiga benua Mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara Kekaisaran ini terdiri dari 29 provinsi dan banyak negara fasal Beberapa diantaranya bergabung ke dalam kekaisaran sementara yang lain diberikan kepada jenis otonomi selama berabad-abad Kekaisaran Ottoman berada di titik pusat tentara dunia timur dan barat selama hampir 6 abad Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan penguasaan wilayah yang luas di sekitar Mediterania Timur selama masa pemerintahan Sulaiman Agung Kekaisaran Ottoman dalam banyak hal menjadi penerus versi Islam bagi kekaisaran Romawi Timur 2. Kekhalifahan Umayyah Kekhalifahan Umayyah adalah bagian dari 4 kehalifahan Islam yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad Kekhalifahan ini diperintah oleh dinasti Umayyah yang namanya berasal dari Umayyah bin Abasi, Syams, kakek buyut dari halifah Umayyah pertama Mereka menjadikan Damaskus yang kini merupakan surya sebagai ibu kota kehalifahan mereka Meskipun keluarga Umayyah awalnya berasal dari kota Mekah Kekhalifahan Umayyah mencakup lebih dari 5 juta mil persegi Dan menjadikannya sebagai kekaisaran terbesar di dunia pada saat itu Dan kekaisaran dengan wilayah antarbenua terbesar kelima yang pernah ada Bani Umayyah mendirikan negara Arab Muslim terbesar dalam sejarah Dari zaman Nabi Muhammad hingga tahun 1924 Kekhalifahan Islam berturut-turut dan secara kontemporer dipegang oleh berbagai dinasti Dan berakhir di kekaisaran Ottoman 3. Kekaisaran Persia atau Kekaisaran Akemenia Sebelum era kejayaan Romawi, Babel, Akkadia, Asyur, Sumeria, Hitit, Bakteria, Skit, Partia, Media, Elam, Mesir, dan Etiopia Masih ada dalam kekuasaan kekaisaran Persia Persia pada dasarnya menyatukan seluruh Asia Tengah yang terdiri dari berbagai budaya Kerajaan, kekaisaran, dan suku yang berbeda-beda Kekaisaran Persia adalah kekaisaran terbesar dalam sejarah kuno Pada puncak kejayaannya, wilayahnya mencakup sekitar 8 juta km persegi Kekaisaran ini didirikan oleh Sirus Agung dan membentang di tiga benua Asia Afrika dan Eropa 4. Kekaisaran Bizantium Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur adalah kekaisaran Romawi selama abad pertengahan yang berpusat di kota Konstantinopel Dan diperintah oleh kaisar yang masih menjadi keturunan langsung dari Raja Kaisar Romawi kuno Kekaisaran Romawi ini terkadang juga disebut Rumania Selama berdirinya yang lebih dari seribu tahun, Bizantium tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi, budaya, dan militer terkuat di Eropa Meskipun mengalami kemunduran dan kerugian teritorial terutama selama perang Romawi Persia dan Bizantium Arab Kekaisaran ini mendapat pukulan telak pada tahun 1204 saat perang salib keempat Ketika dibubarkan dan terbagi menjadi wilayah Yunani dan Latin Meskipun Konstantinopel dipulihkan dan Kekaisaran berhasil dibentuk selama pada tahun 1261 Dibawa Kekaisaran Palai Logan, perang saudara yang terjadi berturut-turut pada abad ke-14 Melemahkan kekuatan Bizantium sehingga membuatnya jatuh ke tangan Ottoman di kemudian hari 5. Dinasti Han Selama periode perang, seluruh Tiongkok terlibat dalam perang saudara dan berbagai kerajaan di dalamnya Bertempur satu sama lain untuk mencapai supremasi di dataran Tiongkok Pada akhirnya, dinasti Qin menang dan menguasai seluruh China dengan 40 juta orang di bawah kendalinya Dinasti Qin tidak bertahan lama dan segera berpindah ke dinasti Han yang akhirnya menguasai China selama hampir 400 tahun Periode Han dianggap sebagai saman kemasan dalam sejarah Tiongkok Baik dalam pencapaian ilmiah, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi, budaya, dan politik Bahkan sampai hari ini sebagian besar orang Tiongkok menyebut diri mereka sebagai orang Han Dan dianggap sebagai kelompok etnis tunggal terbesar di dunia 6. Kerajaan Inggris Pada masa kejayaannya, kerajaan Inggris Imperium Britannia dikenal sebagai kekaisaran terbesar dalam sejarah Karena mencakup lebih dari 13 juta mil persegi, sekitar 1.4 dari total luas daratan bumi Dan mengendalikan lebih dari 500 juta orang atau 1.4 dari populasi dunia saat itu Akibatnya mereka berhasil mewariskan reformasi politik, pertukaran budaya, dan cara hidup secara luar biasa Di tanah taklukan mereka Bahasa Inggris yang menjadi bahasa global atau bahasa internasional adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia saat ini Bahkan banyak ahli linguistik yang setuju bahwa bahasa Inggris adalah bahasa standar de facto di dunia Kerajaan Inggris jelas menjadi salah satu kekaisaran paling berpengaruh yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia 7. Kekaisaran Romawi Suci Selama abad pertengahan mereka dianggap sebagai negara adik kuasa pada zamannya Puncaknya saat wilayah kekaisaran Romawi Suci terdiri dari Perancis Timur, seluruh Jerman, Italia Utara, dan sebagian Polandia Barat Meskipun relatif kecil dalam hal wilayah kerajaan, pengaruhnya terhadap sejarah Eropa Tengah masih terasa sampai saat ini Kekaisaran ini berdiri sejak awal abad pertengahan hingga abad ke-19 Kekaisaran Romawi Suci secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1806 Ketika kaisar terakhir Prancis ke-2, turun tahta menyusul kekalahan militer oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte Setelah keruntuannya negara-negara seperti Swiss, Belanda, Kekaisaran Austria, Belgia, Kekaisaran Prusia, Kerajaan Liechtenstein, Konfederasi Rina, dan Kekaisaran Prancis pertama muncul di benua Eropa 8. Kekaisaran Rusia Kekaisaran Rusia adalah sebuah negara yang ada sejak tahun 1721 hingga revolusi Bolosevik pada tahun 1917 Kekaisaran Rusia adalah penerus ketsaran Rusia dan pendahulu Uni Soviet Kekaisaran ini adalah kekaisaran dengan wilayah antarbenua kedua terbesar dalam sejarah dunia Hanya kalah oleh Kekaisaran Mongol Dan Kekaisaran terbesar ketiga setelah Kekaisaran Inggris dan Kekaisaran Mongol Pada satu titik di tahun 1866, wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Eropa Timur, melintasi Asia dan sampai ke Amerika Utara 9. Kekaisaran Mongol Semuanya berasal ketika Temujin yang kemudian dikenal sebagai Jang Hiskan, bersumpah di masa mudanya untuk menyatukan dunia di bawah kekuasaan bangsa Mongol Tindakan pertamanya adalah menyatukan suku-suku Mongolia yang tersebar Setelahnya ia mengarahkan pandangannya ke China dan mulai merembet ke negara-negara di sebelahnya Dari Vietnam ke Hongaria, Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran dengan wilayah antarbenua terbesar dalam sejarah umat manusia Sayangnya kerajaan mereka terlalu besar untuk dikendalikan Dan tidak ada persatuan di antara budaya yang berbeda Bangsa Mongol adalah pejuang yang tak kenal takut dan kejam Tetapi memiliki sedikit pengalaman dalam bidang administrasi negara Citra bangsa Mongol sebagai orang brutal dan buas pun terkenal melalui sejarah penaklukan mereka 10. Kekaisaran Romawi Pada awalnya Romawi diperintah oleh Raja-Raja Ilahia dengan sistem kerajaan kuno Kemudian menjadi republik sebelum akhirnya menjadi sebuah kekaisaran Ditambah dengan sistem militer dan administrasi yang sangat baik Kekaisaran Romawi atau lebih tepatnya Roma Kuno Juga menjadi salah satu kerajaan yang bertahan paling lama Terhitung sejak awal berdirinya sampai kejatuhan kekaisaran Bizantium Romawi telah bertahan selama 2.214 tahun Roma Kuno berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum Perang, seni, sastra, arsitektur, teknologi, agama, dan bahasa di dunia barat Bahkan banyak sejarawan yang menganggap kekaisaran Romawi sebagai kerajaan yang sempurna Berpengaruh, adil, besar, dapat dipertahankan dengan baik dan maju secara ekonomi Pengaruh kekaisaran Romawi bisa dirasakan sampai saat ini Salah satunya pengaruh terhadap gereja katolik yang mengadaptasi sistem administrasi dari kekaisaran Romawi tersebut Nah sahabat angka dan data Itulah dia 10 kerajaan atau 10 kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia Yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia Selain berkontribusi terhadap kerajaan dunia Kekaisaran-kekaisaran atau kerajaan tersebut berkontribusi terhadap batas wilayah pada negara modern saat ini Sekian dan terima kasih semoga bermanfaat